Halo Adikadi, berjumpa kembali di dalam channel Toto Study Pada kesempatan kali ini kita membahas satu soal di belajar matematika Nah ini mengenai trigonometri Nah trigonometri itu biasanya diajarkan di sepanjang SMA ya Di kelas 10, di kelas 11, di kelas 12 Nah soal ini mungkin cocoknya untuk anak kelas 11 Oke kita lihat langsung ya Jika sin x ditambah cos x sama dengan setengah Hitunglah yang ini Nah pertama-tama Sebenarnya untuk ada, kalau ada pernyataan sin x ditambah cos x gitu ya Itu kita perlu ingat juga ya Sebenarnya nih, perlu ingat nih ada bentuk ini Oh kita tulis dulu ya, catatan Nah ada bentuk ya Closing kuadrat, ini tambah cos kuadrat Nah itu jawabannya 1 Nah gitu ya Nah jadi itu dihapalkan Sebenarnya ada teman-teman yang ada 3 Ada 1 tambah tangan kuadrat, terus ikan kuadrat Ada 1 tambah kotan kuadrat, kose kan kuadrat Nah sekarang Jadi Bentuk seperti ini juga, kalau dibutuhkan ya Kalau dibutuhkan Nah ini boleh ingat-ingat Kalau ada bentuk ini Curiga-curiga Curiganya baik ya Itu Coba deh kalau kita kuadratkan Sebenarnya setengah kuadrat Jadi Ini tuh kita belum lihat soal nih sebenarnya ya Jadi Nah ini jangan lupa ya Mengkuadratkan Nah mengkuadratkan tuh Betuk aljabahnya itu A ditambah B kuadrat Itu jawabannya A kuadrat Tambah B kuadrat 2AB Sebenarnya itu Kiri kuadratkan Kanan kuadratkan Tengah-tengah 2AB Nah gitu Satu lagi tuh ada yang gini A min B kuadrat ya Kiri kuadratkan Kanan kuadratkan Minus B dikuadratkan kan jadi Plus B kuadrat Tengah-tengah kumpul Kali 2 Dikalikan kali 2 Ini min 2 AB Oke Kita coba ya Kiri kuadratkan Sin kuadrat Kanan kuadratkan Cos kuadrat Tengah-tengah kumpul Kali 2 2 sin X Waduh Tempatnya gak cukup ya Oke saya sedikit ya Cos X gitu ya Ditambah tadi Cos kuadrat X Sama dengan 1 per 4 1 per 4 datang dari mana? Setengah dikuadratkan Nah sekarang ada istimewa Sin kuadrat tambah Cos kuadrat kan 1 Jadi ini 2 Sin X Cos X itu Ditambah 1 Jadi 1 per 4 Kalau gitu 2 sin X Cos X itu 1 per 4 Gak 1 Pindah ruas Kalau gitu 2 sin X Cos X itu Kalau dibutuhkan ya Negatif 3 per 4 Bagi 2 Nah ini Kalau dibutuhkan Sin X Cos X itu Negatif 3 per 8 Bagi 2 Bagi 2 Atau kali setengah Kali setengah Selesai Gitu ya Nah jadi kita Dari penyataan ini Punya 2 info Punya Ini Dan ini Gitu ya Oke Sekarang Kita kesini ya Ini kalau pecahan bagaimana? Ya kalau pecahan Dijumlakan Sama kan penyebut Ya Sama kan penyebut Nah itu Sama kan penyebutnya Jadi apa? Ya dikumpulin aja ya Karena beda-beda 1 ditambah Cos X Selesai Sekarang Yang 1 ditambah sin X Dia kan ditambahin 1 ditambah cos X Berarti disini Atau ada yang bilang Kali silang Oh ya boleh 1 ditambah cos X Nah gitu Sebenarnya sini Berarti Sin X nya Mesti ditambahin 1 ditambah Sin X Oke Sampai sini Ayun-ayun Ayun-ayun Ya Yang bawah juga sih Ya ayun-ayun juga Yang bawah lebih seru Ayun-ayun 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 Oke Yang atas Cos X Ditambah Cos X Ditambah Sin dikali 1 Sin X Sin kali ini Sin kuadat X Dibagi 1 kali 1 1 1 kali ini Cos X Ini kali ini Sin X Ini kali ini Ditambah Sin X Cos X Oke Coba kita lihat Nah ini ada yang istimewa Yang ini Ditambah yang ini Kan jawabannya 1 Oke Jadi Cos X Dikumpul ya Tambah sin X Ditambah 1 Dibagi Sekarang sebelah sini ya 1 ditambah Cos X Oh ya Ini juga bisa dikerjakan Ini Sin X Cos X Kan punya kita Negatif 38 Sebentar Ini ditulis dulu aja ya Oke Sekarang ya Kita Subtitut sini Kita ganti angkanya Ke sana ya Nah Cos X Tambah sin X Kan setengah Sin X Tambah cos X Cos X Tambah sin X Sama aja Setengah Ditambah 1 Dibagi Satu ditambah Ini juga nih Cos X Tambah sin X Setengah Sampai sini Yang itu Min 3 Per 8 Nah sampai sini Ini gak boleh coret Ini harus diselesaikan Masing-masing Penjumlahan Pengurangannya Baru disederhanakan Satu itu 2 per 2 Di setengah 2 per 2 Dibagi 2 per 2 Tambah 1 per 2 Oh ini sebenarnya 38 ya Harusnya samakan Penyebut aja Langsung ya Jadi per 8 aja ya Ganti ya Yang atas Biarin aja Ini jadi 8 per 8 Disini 4 per 8 3 per 8 Oke Sekarang Jadi 3 per 2 Dibagi 8 tambah 4 Kurang 3 4 aja Kurang 3 dulu Jadi 1 9 per 8 Oke Lanjut Kalau dibagi itu Aduh Salah Kalau dibagi itu Sama aja Dikali Terbalik Jadi 3 per 2 Dikali 8 per 9 Nah Coret-coret 4 Coret-coret 3 Disini 1 Kalau gitu Jawaban akhir 4 Puan 3 Atau 1 1 3 Oke Bisa ya Tipsnya Seperti gini Agar lah Kalau ada pesan Maka gini Cuiga-cuiga Mungkin bisa dikuadatkan Jadi dapat Informasi Ini seperti biasa Saja Pecahan Ditampak pecahan Atau dikurangin pecahan Harusah makan Perihatan Nah Subtitusi Oke Sampai disini Terima kasih Dulu Belajar bersama-sama Jangan lupa like Share Subscribe Untuk update Apa kebacaran Setiap Semoga Berhasil semuanya Sampai jumpa Sampai jumpa